Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat terjadinya tren peningkatan yang pesat terkait penilaian dalam operasi Zebra Siginjai yang dilaksanakan pada 3 hingga 17 Oktober 2022. Kepolisian daerah Jambi dan Polres Jajaran telah melaksanakan operasi Zebra dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Penindakan dan teguran pada pengendara yang melanggar mengalami peningkatan pesat selama operasi ini berlangsung. Tim dari Polda Jambi dan Polresta Jambi telah melakukan penilangan dengan sistem elektronik atau ETLE sebanyak 83 penindakan. Hal ini meningkat 97 persen dibandingkan 14 hari sebelum operasi Zebra. Selain tilang elektronik, polisi juga melakukan penilangan konvensional. Di Rilantas Polda Jambi, Kompens Poldavi mengatakan total pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jambi berjumlah 3.633 atau meningkat 12 persen dibandingkan 14 hari sebelumnya. Sedangkan peneguran pada pelanggar yang dilakukan selama operasi Zebra sebanyak 3.550 kali. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang operasi Zebra yakni 14 kasus yang mana mengalami penurunan 76 persen. Dimas Sanjaya Cek TV melaporkan.